Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi di channelnya Tommy Tetsuya. Sekarang ini kita akan mereview seorang sopir bus yang menjadi pengusaha bus salah satu perusahaan doobus yang terbesar di Indonesia. PO Harapan Jaya dirintis oleh Bapak Harjaya Cahyana pada tahun 1972 di Tulung Agung, Jawa Timur. Pada saat itu, pengusaha bus belum ada di Tulung Agung. Yang ada hanya transportasi sederhana seperti becak, dokar, dan oplet. Berawal dari sinilah Bapak Harjaya Cahyana berpikir untuk mendirikan usaha transportasi. Supaya masyarakat Tulung Agung dengan mudah bisa melakukan perjalanan ke beberapa kota di wilayah sekitarnya. Pada awalnya, Bapak Harjaya memiliki bus bekas sebanyak satu unit dengan cara menyecil. Kemudian orang tuanya memberikan sertikan dana. Hingga Bapak Harjaya memiliki tiga unit bus. Dia mengelola bus bersama dengan istrinya dan membuka rute baru Surabaya-Tulung Agung. Seiring berjalannya waktu, bus Harapan Jaya semakin dikenal masyarakat dan menjadi bus primadona pada saat itu. Bapak Harjaya Cahyana ini pada awalnya adalah seorang sopir bus Nusantara yang merupakan bus akap antar kota antar provinsi. Dari pengalaman itulah dia ingin membuka perusahaan otobus sendiri. Karena pada saat itu, di Tulung Agung belum ada pengusaha otobus yang ada hanya angkutan transportasi sederhana seperti Oplet. Di tahun 1993, PO Harapan Jaya mulai merintis rute baru yaitu Tulung Agung Solo, Jakarta dan juga beberapa kota lain di Jawa Timur. Setelah Bapak Harjaya Cahyana wafat, pengelolaan bus Harapan Jaya dikelola oleh Bapak Sugiyo Otomo dari tahun 1991 yang merupakan sepupu dari Bapak Harjaya. Dan juga dibantu oleh anak Bapak Harjaya yaitu Bapak Kuncoro, kakak dari Ibu Hartati yang saat itu masih sekolah. Setelah itu barulah dikelola oleh Ibu Hartati bersama dengan Bapak Sugiyo Otomo yang merupakan direktur utama sampai saat ini. PO Harapan Jaya mempunyai ciri-ciri khas warna yaitu putih orangnya, serta lukisan kuda terdapat di sisi kanan kiri bus. Banyak yang bertanya tentang filosofi PT Harapan Jaya Prima ini yang memakai gambar delapan kuda berlari pada setiap armadanya. Kuda delapan itu bisa dikatakan patokan sesuai dengan filosofi Tiongkok atau Feng Shui, yaitu Bakma Jun Tu, yang artinya delapan kuda yang penuh semangat. Dengan kata lain, kuda itu memiliki sifat yang baik. Kuda yang baik yaitu kuda tidak akan makan rumput yang telah dia lalui, maju terus dan tetap bersemangat. Ucap Bapak Sugiyo Otomo yang merupakan CEO PO Harapan Jaya pada saat ini yang dikutip dari Perpals TV. Untuk mendapatkan izin rute Tulung Agung Jakarta tidaklah mudah, karena Kementerian Perhubungan tidak ada penambahan izin trayek tersebut. Pada saat itu, rute Tulung Agung Jakarta dipegang oleh PO Bus Dahlia Indah. Di tahun 1993, lalu PO Harapan Jaya mengakusisi trayek tersebut dengan membeli PO Bus Dahlia Indah, membeli armadanya sebanyak 6 unit. Berawal dari sana, PO Bus Harapan Jaya semakin berkembang. PO Bus Harapan Jaya mengutamakan pelayanan dan kenyamanan bagi para penumpang. Dari segi penampilan, pengemudi bus PO Harapan Jaya harus rapi dan berdasi, dan juga memakai jas dan pecih. Dari segi penampilan, sopir bus Harapan Jaya tidak kalah dengan anggota Dewan yang sedang rapat di Senayan. Inilah yang membuat penampilan sopir bus tidak kalah dengan pilot pesawat, yang terlihat keren dan elegan. Sama juga halnya dengan sopir bus Trans Jakarta. Untuk menjadi sopir bus Harapan Jaya tidaklah mudah, harus yang berpengalaman. Karena PO Bus Harapan Jaya mengutamakan kenyamanan dalam perjalanan. Begitu pula penampilan sang pengemudi. Sopir bus Harapan Jaya tidak boleh melepaskan dasinya selama dalam perjalanan, dan apabila ketahuan akan terima sanksi yang tegas. Karena dasi, jas dan pecih merupakan ciri khas pengemudi bus PO Harapan Jaya. Sekurang-kurangnya dasi tetap dipakai oleh para pengemudi. Pada tahun 2017, PO Harapan Jaya membuka rute baru ke Pulau Sumatera, yaitu ke Batu Raja dan ke Kota Palembang. Lalu setahun kemudian di tahun 2018, PO Harapan Jaya meluncurkan layanan sleeper bus dan juga kelas luxury, yang merupakan kelas termewah pada saat ini, dengan armada bus double decker. Untuk kelas sleeper bus, memakai sasis Kania K410 IB 6x2, mempunyai kapasitas 13.000 cc dengan 410 hp. Fitur kenyamanan dan keamanannya lengkap, bus Kania K410 IB ini memiliki Electronic Braking System atau EBS, dan juga Anti-Lock Braking System atau ABS, membuat perjalanan kita terasa aman dan nyaman. Bus ini memakai karoseri Tenterm berbodi Avante H9 Priority. Untuk spionnya, tidak memakai kaca, tapi memakai kamera. Kelas sleeper bus ini berbeda dengan sleeper seat. Kalau sleeper bus, memakai kasur, sedangkan sleeper seat memakai kursi. Untuk fasilitas sleeper bus, sungguh menarik dan para penumpang sangat puas menikmatinya. Layanan untuk fasilitas sleeper bus ini, antara lain AVOD, cup holder, port USB, colokan, lampu baca, snack, air minum, servis makan 2x, bantal, selimut, toilet, dan juga kabin setiap para penumpang seperti hotel kapsul. Selain karoseri Tenterm, bus double decker Harapan Jaya ini juga menggunakan karoseri Adiputro dan Laksana. Di tahun 2020, pada masa pandemi COVID-19, bus Harapan Jaya terpaksa berhenti beroperasi. 280 unit bus terpaksa dikandangkan dan sekitar 750 awak bus dirumahkan. PO Bus Harapan Jaya mengalami kerugian miliaran rupiah perharinya. Pemberlakuan PPKM di sejumlah kota membuat angkutan darat mengalami kerugian yang sangat besar. Begitu juga pelaku usaha UMKM. Bus PO Harapan Jaya mempunyai beberapa kelas seperti Slipper Seat, Super Luxury, Bus Patas, Eksekutif, dan juga ada Bus Medium berikut dengan VIP. Bus Harapan Jaya ini juga mempunyai divisi pariwisata yang terdapat beberapa kota di Pulau Jawa dan juga divisi ekspedisi Haji Express. Pada saat ini, PO Harapan Jaya mempunyai armada lebih kurang 400 unit. Demikianlah kisah seorang sopir bus yang menjadi pengusaha bus terbesar di Indonesia. Dan jangan lupa bantu subscribe dan like channel ini supaya channel ini terus berkembang. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!